Betapa ajaibnya kasih-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami menikmati kasih-Mu itu dan kami bersyukur mengagungkan Engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kebenaran firmannya kita akan baca, mari satu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau setia dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin Kita akan membaca Masmur 39 ayat 1-14 Doa minta tolong Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Masmur Daud Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api, ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada aku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celahah orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesiasiaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpah padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripada aku, supaya aku bersuka cita, sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firmannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Kita berada dalam tema tolong. Saudaraku, tolong merupakan satu kata yang mungkin sering sekali kita ucapkan. Kata ini dimaksudkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, Kala mengalami kesulitan. Hal itu, saudara, menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita membutuhkan pihak lain untuk membantu kita, termasuk kala mengalami persoalan kehidupan. Orang lain, saudara, dibutuh untuk memberikan kekuatan, nasehat, bahkan pertolongan. Lalu, seberapa sering kita meminta tolong kepada Allah? Saudara Daud juga mengalami pergumulan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Raja Israel. Daud mengalami pergumulan karena persoalan bangsa Israel yang terus diincar dan diancam oleh bangsa lain. Bukan hanya itu, Daud sedangkan mengalami sakit sehingga ia mulai merenungkan hidupnya. Ia mengatakan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Dalam pergumulan itu, Daud mencoba memendamnya seorang diri. Ia mencoba diam dan membisu, tetapi hal itu justru membuat pergumulannya semakin menekan berat. Dalam perundungannya, Daud menaikkan doa, memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud minta tolong dengan sangat kepada Tuhan. Bahkan Daud berdoa, berteteskan air mata. Sebagai bukti kesungguhannya, memohon pertolongan Tuhan. Daud sadar bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Saudara, dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang silih berganti, kita menyadari ketidakmampuan berjalan sendiri. Berdiam diri, mengandalkan kekuatan, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran, tidak akan memberi kelegaan. Karena itu, marilah saudara, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tuhan, tolong kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Datanglah terus pada Tuhan, dan dia akan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pengasihanmu sangatlah nyata bagi kami. Pertolonganmu indah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan beri waktu untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Kekuatan roh kudus memampukan kami untuk memperlakukan firmanmu dengan baik. Dalam kesempatan ini, Tuhan kami memohon Engkau terus memberkati kami. Baik kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Kasihmu kiranya tetap nyata. Menolong anak-anak kami agar mereka selalu bertumbuh dengan selalu setia kepada Tuhan, bertumbuh dengan iman yang kuat, dan masa depan mereka terjamin dalam Tuhan. Berkati pekerjaan kami, biarlah apa yang kami kerjakan akan berjalan dengan lancar dalam kasih dan kemurahanmu. Berkatilah juga untuk semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Yang berduka, Engkau hiburkan. Dengan berbagai macam persoalan kehidupan, kesulitan yang kami alami, Tuhan kuatkan kami. Kami tahu persoalan itu silih berganti, tetapi kasih sayang Tuhan akan tetap hadir dalam hidup kami. Biar kami melewatinya, Tuhan berikan jalan keluar dan kami tenang dan teguh menghadapi pergumulan ini. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, kiranya mereka selalu dikuatkan dengan firmanmu, dan firmanmu menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami. Dalam segala sukacita kami, Tuhan sempurnakan agar kami semakin kuat dan teguh dalam kasihmu. Engkau berkati pemerintah kami, biar para pemimpin kami memerintah dengan bijaksana. Engkau menolong untuk semua pelayan-pelayanmu, biar mereka kuat dan teguh melayani, sehingga setiap firman yang kami sampaikan boleh berkenan di hati jemaatmu, Tuhan dimuliakan. Dan terus langkau menyertai kami, membimbing kami, agar hidup kami tetap kokoh, tetap kuat, berjalan dalam real kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kami, sendengkan teringamu mendengar doa yang kami sampaikan kepadamu Bapak, sebab semua doa ini kami bawa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Sudara-sudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian yang indah di dalam hidup kita. Tetap semangat menjalani kehidupan ini, kasih Tuhan bersama dengan kita semua. Tuhan berkati.